NKRI Keinginan seluruh anak bangsa, termasuk pemain keturunan Indonesia untuk menjadi bagian dari NKRI tentunya harus diapresiasi. Namun beberapa pengamat menyebut, jika hal itu bukanlah alasan bagi PSSI untuk terus-menerus menjadikan setiap pemain naturalisasi sebagai bagian dari skuad Garuda. Semua harus dipertimbangkan secara matang, melihat kualitas para pemain naturalisasi menjadi kewajiban yang harus dilakukan pelatih timnas. Bermain di klub luar negeri atau lama mengenyam pendidikan di luar negeri bukanlah jaminan jika mereka memiliki kualitas yang melebihi talenta dan kemampuan pemain lokal. Sebagai informasi, naturalisasi dan pemain keturunan adalah hal yang berbeda. Naturalisasi adalah proses merekrut seseorang yang berasal dari negara lain menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Sedangkan pemain keturunan adalah mereka yang masih memiliki darah keturunan, baik itu dari orang tua maupun kakek neneknya. Maka dari itu dibutuhkan sejumlah dokumen untuk membuktikan darah Indonesia mereka. Adapun yang sedang diupayakan oleh pemerintah sekarang adalah merekrut pemain-pemain yang masih memiliki darah keturunan Indonesia-nya. Menurut mantan pemain nasional Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto, mengingatkan pentingnya kebanggaan dan keinginan pemain tersebut sebelum dinaturalisasi. Termasuk tanggung jawab, sebab Kurniawan menginginkan pemain-pemain yang membela panji-panji merah putih dan harus bertanding secara total. Asal jangan kita menaturalisasi pemain yang tidak ada darah Indonesia-nya. Terus terang saya tidak setuju untuk hal ini, apalagi ini merupakan keinginan dari mereka sendiri untuk membela timnas, ujarnya. Tak bisa dimungkiri, para pemain naturalisasi dan keturunan yang selama ini merumput di Eropa tentunya punya kemampuan lebih baik. Mereka bisa memberikan pengalaman bermain di Eropa ke timnas Indonesia. Itu secara tidak langsung akan menambah kualitas para pemain lain di skuad Garuda. Di lain sisi kehadiran pemain naturalisasi di tubuh tim nasional Indonesia layaknya dua sisi mata uang yang memiliki keuntungan dan kerugian. Meski memberikan kontribusi baik untuk skuad Garuda. Namun adanya pemain naturalisasi juga mengancam eksistensi pemain muda asli tanah air, menjadi cambuk bagi pemain lokal untuk terus berkembang. Dampak negatifnya yakni para pemain lokal yang memiliki posisi yang sama dengan pemain naturalisasi biasanya harus tersisih lantaran kalah bersaing. Sebenarnya kehadiran pemain naturalisasi tak sepenuhnya menjadi kerugian bagi para pemain lokal. Justru para pemain asli tanah air harus merasa terpacu dan bersemangat untuk membuktikan kualitas mereka, yang bisa lebih bagus atau di atas para pemain naturalisasi tersebut. Porsi pemain asli Indonesia tentunya harus menjadi prioritas utama bagi PSSI dan jangan selalu mengandalkan pemain naturalisasi dalam pembentukan tim nas. Kompetisi harus bergulir dari segala usia dan pembinaan pemain muda Indonesia juga harus terus menjadi prioritas PSSI. Itulah sedikit ulasan tentang ramainya berita naturalisasi tim nas Indonesia. Bagaimana pendapatmu tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!